Yesus tahu itu, bahwa kita gampang dikalahkan oleh Iblis. Dan karena itu, dia masuk ke padang burun. Supaya kita melihat dia dan kita mengikuti caranya bagaimana mengalahkan Iblis. Tidak memberi tempat kepada Iblis di dalam kehidupan kita. Hei, saya mau gendong engkau. Gendong itu enak kan? Bayi digendong dan dibuai, wah sedap, nikmat. Dia gendong untuk bawa ke neraka itu, bukan bawa ke surga. Itulah cara kita jatuh di dalam dosa. Yesus memberi kita peringatan, jangan mau digendong oleh setan. Sekalipun itu nikmat. Tetapi biarkanlah dirimu digandeng oleh roh kudus. Dituntun oleh roh Allah, supaya engkau berjalan di jalan benar. Dan tidak memberi kesempatan kepada Iblis. Tidak memberi tempat kepada Iblis. Tuhan masuk di padang burun karena dia tahu kita semua kalah melawan setan. Supaya kita menang, dia masuk padang burun. Dan dia tunjuk cara bagaimana kita menang di dalam pertempuran. Yesus 40 hari di padang burun, dia keluar sebagai pemenang. Ibu bapak, saudara-saudari, mari kita tiru Tuhan Yesus. Memakai firman Allah dan membiarkan diri kita dituntun oleh roh kudus. Supaya dalam segala situasi, kita tidak mau digendong oleh setan. Tetapi kita pilih digandeng oleh roh kudus. Tuhan, 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 Hati-Hati, berkuasa, Alleluia. Dalam nama Bapak dan putera dan roh kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersamamu. Selamat pagi, ibu-ibu, bapak-bapak, para biarawan-biarawati, anak-anak, orang-orang muda, para remaja dan rekan-rekan pastor. Satu kali lagi selamat pagi dan syalong kepada kita semua. Syalong. Kita tepuk kanak-kanak Yesus dulu ya. Supaya panas situasi iman kita. Iman kita tetap bergelora dan tetap membara. Tepuk kanak-kanak Yesus. Yesus Kristus. Tuhanku Yes. Allahku Yes. Rajaku Yes. Yes. Satu kali lagi. Tepuk kanak-kanak Yesus. Yesus Kristus. Tuhanku Yes. Allahku Yes. Rajaku Yes. Yes. Silahkan duduk sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari, saudara, seiman, rekan-rekan imam, para suster. Kita hari ini memasuki hari ke-8. Dan kita akan bersama-sama melihat sambungan dari hari kemarin. Jarak antara surga dan bumi terlalu jauh. Tetapi Yesus orang surga itu tema kita. Melakukan perjalanan yang amat jauh itu. Sebab apa dia ingin dekat dengan orang-orang yang dia kasihi. Siapakah orang-orang yang dia kasihi, kita-kita itu. Orang-orang yang berdosa inilah kelompok orang yang dikasihi oleh orang surga itu. Hari ini kita melihat orang surga itu tidak hanya berkunjung ke palungan. Palungan sudah ada di sana. Orang surga itu tidak hanya berkunjung ke toko perabot kayu, Mabel. Karena dia seorang tukang kayu. Orang surga itu tidak hanya berkunjung ke pesta pernikahan. Tetapi dia juga berkunjung ke makam, ke kuburan. Bahkan dia sendiri tidur di dalam kubur selama tiga hari lamanya. Hari ini orang surga itu berkunjung ke padang gurun. Padang gurun adalah tempat yang kersang. Tempat yang kering. Tempat yang tidak ada kehidupan di sana. Panas luar biasa. Dan ibu bapak, kita tidak usah pergi ke Israel. Supaya melihat padang gurun di sana. Padang gurun itu ada di dalam diri kita sendiri. Hidup kita kadang-kadang berada di masa-masa padang gurun. Dan orang surga itu ada di lorong kita itu. Ketika kami berada di dalam masa padang gurun, Orang surga itu ada bersama-samakan. Mari kita mempersiapkan hati kita, Batin kita, jiwa kita. Kita mohon Pastor Paul menolong kita, Memimpin kita masuk di dalam suasana batin yang bersih. Kita akan memohon ampun. Dan kita akan menyanyi Kirie Eleison. Kita akan minta absolusi dari Tuhan. Supaya kita layak menerima kasih karunianya. Dalam Misa Kudus Ayam Berkokok. Dan Novena Kanak-Kanak Yesus. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, Kaum remaja, orang-orang muda, Para suster, para rekan-rekan imam, Yang kami kasihi dalam Tuhan. Kita coba bersama-sama menyimak bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini. Bacaan pertama dari Santo Petrus. Petrus itu seolah-olah bicara atas nama Tuhan Yesus. Dengan mengatakan kepada kita bahwa kita akan masuk di dalam satu ujian. Iman mulai dari hati. Iman itu harus kita ucapkan dengan mulut. Iman yang kita ucapkan dengan mulut, Dengan kata-kata harus dinyatakan di dalam perbuatan nyata. Santo Yaakobus mengingatkan kita bahwa iman dengan kata-kata. Tetapi tanpa perbuatan nyata, iman itu akan mati. Tetapi tidak sampai di situ. Iman yang mulai dari hati. Kita ucapkan dengan mulut. Aku percaya, kami percaya. Kepada Tuhan, kepada Yesus, kepada gereja katolik yang kudus, kepada para kudus. Itu kata-kata kita nyatakan di dalam perbuatan. Iman yang sama itu pada waktunya akan diuji. Kita sebagai orang beriman akan masuk di dalam ujian-ujian terhadap iman. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan kita atau kita berbelok arah. Apakah kita mau digandeng oleh roh Tuhan atau kita mau digendong oleh iblis dan setan. Iman kita diuji. Dan Santo Petrus mengatakan kepada kita hari ini, iman yang ibu bapak punya dan saya punya, iman gereja katolik yang kudus, iman umat Allah, kata Santo Petrus, sangat mahal. Lebih mahal daripada emas dan perak. Kenapa? Sebab hanya dengan iman itulah orang dapat menghampiri Allah, kata surat Ibran. Tanpa iman orang tidak akan datang kepada Allah. Dan datang kepada Allah artinya kami datang kepada kehidupan. Tidak datang kepada Allah artinya kami berada di lingkaran kematian. Oleh sebab itu Santo Petrus mengatakan iman kita lebih mahal daripada emas. Ibu bapak, emas harus diuji apakah dia emas tulen atau emas tiruan. Bagaimana emas itu menjadi emas tulen? Menurut cerita tukang-tukang emas, emas itu harus dibakar. Dibakar dalam satu tanur yang amat panas. Dan ketika emas itu sudah panas sekali, kotoran-kotoran akan meleleh. Mengalir keluar dari emas itu. Dan emas itu baru menjadi emas tulen. Ketika tukang emas membungkuk di atas emas itu, dia melihat wajahnya di dalam emas itu. Itu baru emas tulen, emas murd. Ibu bapak, saudara-saudari. Iman yang diuji artinya itulah saat di mana kami manusia masuk di dalam masa padang gurun. Masa padang gurun yang diceritakan di dalam Injil Lukas pada hari ini adalah masa kegelapan seorang manusia beriman. Masa keganasan yang ditempuh seorang beriman dalam pesiarahannya di bumi ini. Mengapa? Masa padang gurun adalah masa gelap, masa yang ganas. Sebab pada masa gelap dan masa ganas itu, kami bertemu secara langsung dengan iblis, dengan setan. Dan ibu bapak, setan itulah yang membuat pikiran kita terbelah. Dia memecah belah pikiran kita. Dia membuat hati kita mendua. Dia tidak katakan, kamu jangan percaya Tuhanmu. Tidak. Tadi ingat cerita, dia katakan kepada Yesus, jika engkau anak Allah. Jika engkau anak Allah. Artinya setan, dia tidak mengatakan kamu tidak anak Allah. Dia mengaku Yesus adalah anak Allah. Dan dia juga mengaku bahwa kita ini percaya kepada Allah. Tetapi dia membuat pikiran kita terbelah. Dia membuat hati kita mendua. Dia katakan, sekalipun engkau percaya kepada Allah, tetapi berilah juga tempat kepadaku di dalam imanmu. Ini yang membuat kita goyah. Percaya Tuhan kah? Percaya setan. Maukah kita digandeng oleh Tuhan, oleh roh kudus, atau kita mau digendong, dibuai oleh iblis. Karena dia memecah belah pikiran kita, membuat hati kita mendua. Dia minta kita, walaupun engkau percaya kepada Allah, beri juga tempat kepadaku di hatimu, di dalam pikiranmu, di dalam jiwamu, di dalam batinmu. Ini ujian terhadap iman kita. Yesus dalam kitab suci yang dibaca hari ini, dia tidak memberi tempat kepada setan di dalam dirinya. Walaupun setan membujuk dia, setan coba mengecoh dia, setan coba membelah pikirannya, setan coba membuat hatinya mendua, semuanya ini akan kuberikan kepadamu, asal engkau sujud menyembah. Ibu bapak, harta dunia, tak terkirakan nikmatnya. Tetapi Yesus sama sekali, tidak memberi tempat kepada iblis, di dalam dirinya. Dan bagaimana cara, Tuhan tidak memberi tempat kepada iblis? Percama, dia dituntun oleh roh. Tadi, kita dengar dalam bacaan Injil tadi, Yesus dibawa oleh roh ke Padanggurun. Kepadanggurun itu adalah inisiatif Yesus. Roh yang menuntun dia ke sana, setelah dia keluar dari air sungai Yordan. Dia masuk sungai Yordan, sebagai seorang tukang kayu. Tetapi dia keluar dari sungai Yordan, sebagai mesias. Peralihan dari tukang kayu, menjadi mesias, ini menjadi kesempatan bagi setan, untuk membujuk, untuk menggoda, untuk memecah belah pikiran, untuk memecah belah hati, supaya Yesus memberi tempat kepadanya. Ternyata, Yesus tidak memberi tempat, karena dia dituntun oleh roh, tetapi juga, karena dia melekat kepada firman Allah. Tiga kali dia berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis, kunci Tuhan Yesus, untuk mengalahkan iblis adalah, kesatuannya dengan roh kudus, yang membimbing dia, dan kesatuannya dengan firman Allah, yang menuntun dia. Ibu bapak, saudari-saudara seiman, tadi saya sudah berbisik sedikit, kita tidak perlu ke Israel, untuk melihat padang gurun itu, seperti apa. Karena padang gurun itu, ada dalam diri kita. Saya sebut beberapa contoh. Padang gurun itu adalah, janji-janji kita, yang tidak ditepati. Pada waktu kami menikah, kami bilang, saya akan mencintai engkau, seumur hidup, dalam waktu sehat, maupun waktu susah. Pada waktu mujur, atau pada waktu sial, saya akan mencintai engkau. Tetapi, apa yang terjadi, dalam perjalanan hidup suami istri, kadang-kadang terjadi begini. Ada uang, abang disayang, tak ada uang, abang ditendang. Itu toh yang terjadi. Kalau ada kepen, ya saya sayang koi. Tapi kalau sengada kepen, ah kok cari sendiri, saya cari sendiri. Ini, padang gurun kita, janji yang tidak ditepati. Padang gurun kita adalah, kata-kata yang tajam, kasar, dan kotor. Kata-kata mati, yang membuat orang punya hati, terluka. Ini, padang gurun kita. Padang gurun kita adalah, amarah, kebencian, denki yang membara, keinginan membalas dendam. Ini, padang gurun kita. Padang gurun kita adalah, kuburan. padang gurun kita adalah rumah sakit. Padang gurun kita adalah, kabar dari dokter, ibu harus menjalani, kemoterapi lagi. Kemoterapi yang pertama, dan kedua itu gagal. Ini padang gurun kita. Padang gurun kita adalah, kita berada di dalam, masa-masa sekarang. Padang gurun kita adalah, kesusahan yang bertubi-tubi, melanda hidup kita. Padang gurun kita adalah, kenikmatan yang luar biasa. ibu bapak, saudara-saudari, bagaimana cara kita tahu, bahwa saya sedang berada, di masa padang gurun, yaitu, kalau kita mengalami, peralihan dalam hidup kita. Ketika saya dulu punya uang, pada waktu kerja, sekarang saya pensiun, kepen sedikit saja, ini peralihan. Dari masa jaya, kepada masa redup, peralihan ini, hati-hati. Itu adalah, masa padang gurun. Ketika saya beralih, dari masa kanak-kanak, menuju masa remaja, mulai bergaul dengan teman-teman, mulai kenal dengan, menisap rokok, mulai kenal dengan, meneguk minuman keras, ini, masa padang gurun. Peralihan ini, hati-hati. Saya sehat walafiat, tetapi tiba-tiba, rasa nafas sesak, sudah pergi ke dokter ini, sudah pergi ke mantri ini, sudah coba obat ini, nafas masih sesak saja. Tadinya sehat, tidak ada apa-apa. Peralihan ini, hati-hati. Ini kami, menjadi tanda bahwa kami, sedang berada, di masa padang gurun. Dan ibu bapak, setan, dia sangat cerdik, seperti pada waktu, dia mengeco, Hawa, dan Adam, di taman Eden. Tadi ditatakan, di dalam kitab suci, setan mengundurkan diri, dari Yesus, karena dia tidak mampu, tidak mampu mengalahkan Yesus, Yesus tidak memberi tempat, kepada dia, dikatakan oleh Santo Lukas, setan mengundurkan diri, menunggu, waktu yang tepat. Dia tidak berhasil kepada Yesus, tapi mungkin dia berhasil, kepada anda dan saya. Dia tunggu, waktu yang tepat. Waktu di mana, peralihan-peralihan yang terjadi itu. Mas, waktu di mana kita mengalami, kegagalan-kegagalan besar. Waktu di mana kita berada, di dalam kekayaan yang luar biasa. Ini hati-hati, kami sedang berada di Padanggurun. Setan memakai kesempatan itu, untuk memecah belah pikiran kita, membuat hati kita mendua. Dan dia katakan, berilah tempat kepada aku juga, dalam hidupmu. Hati-hati. Tuhan tidak beri tempat, tetapi mungkin anda dan saya, memberi tempat kepadanya. Karena kedagingan kita lemah, karena hawa nafsu kita, yang tidak terkendali, dan oleh karena keduniawian kita, yang lupa daratan. Membuat kita terkecoh, dengan cara iblis, membujuk dan memecah belah kita. Maka, saya tutup permenungan ini, kenapa orang surga itu, Yesus, masuk di Padanggurun, karena dia tahu, anda dan saya, bukan tandingan untuk setan. Kita tidak ada apa-apanya, kecil untuk setan. Yesus tahu itu. Bahwa kita gampang, dikalahkan oleh iblis. Dan karena itu, dia masuk ke Padanggurun, supaya kita melihat dia, dan kita mengikuti caranya, bagaimana mengalahkan iblis. Bagaimana tidak memberi tempat, kepada iblis, di dalam kehidupan kita. Bagaimana cara, kita menolak iblis. Hei, saya mau gendong engkau. Gendong itu enak kan? Bayi digendong dan dibuai. Wah, sedap, nikmat. Setan dia bilang, mari saya gendong kau. Tapi dia gendong untuk bawa ke neraka itu. Bukan bawa ke surga. Tapi karena gendong ini nikmat, maka kita bilang, iyo, kok gendong saya sudah. Inilah cara kita jatuh di dalam dosa. Yesus memberi kita peringatan, jangan mau digendong oleh setan. Sekalipun itu nikmat. Tetapi, biarkanlah dirimu, digandeng oleh roh kudus. Dituntun oleh roh Allah, supaya engkau berjalan di jalan benar dan tidak memberi kesempatan kepada iblis. Tidak memberi tempat kepada iblis. Tuhan masuk di padang gurun karena dia tahu kita semua kalah melawan setan. Supaya kita menang, dia masuk padang gurun dan dia tunjuk cara bagaimana kita menang di dalam pertempuran. Yesus 40 hari di padang gurun, dia keluar sebagai pemenang. Ibu bapak, saudara-saudari, mari kita tiru Tuhan Yesus. Memakai firman Allah dan membiarkan diri kita dituntun oleh roh kudus supaya dalam segala situasi kita tidak mau digendong oleh setan, tetapi kita pilih digandeng oleh roh kudus. Amin. Agunglah misteri iman kita Penyelamat dunia Selamatkanlah kami Karena melalui sakit Dan dalam kitabu Engkau telah menelaskan Amin Ibu bapak duduk sebentar Besok hari terakhir dari novena kanak-kanak Yesus di paroki Maria Bintang Laut pada tahun 2022 hari yang ke-9 Kita akan bersama-sama melihat tempat gejolak yang lain yang dikunjungi oleh Tuhan kita Orang surga itu Dia berkunjung ke tempat badai Badai di lautan Dia basah kuyuk Tetapi dia keluar sebagai orang yang menang Dia menundukkan badai Dia menundukkan taufan yang ada dalam kehidupan kita Ibu bapak, saudari-saudara seiman Besok pada hari terakhir Bawa lagi teman-temanmu Bawa lagi umat yang belum hadir pada novena ini Tidak usah kita berpikir bahwa Ah, novena itu Namanya 9 hari Jadi harus ikut terus-menerus 9 hari Kalau bolong 1 kali Atau kalau sudah tidak ikut 2-3 kali Atau tidak ikut sama sekali Lebih baik tidak usah ikut lagi Tidak usah kita berpikir seperti begitu Karena menurut kitab Masmur Tuhan itu bagi dia 1 hari sama dengan 1000 tahun 1000 tahun sama saja dengan 1 hari Jadi 1 hari ikut novena pun Itu sudah amat berharga untuk keselamatan kita sendiri Jadi kita mengundang lagi teman-teman yang belum hadir Walaupun besok pada hari terakhir Tetap kita semangat datang untuk mengikuti novena ini Ibu bapak ingat penjahat yang terakhir di Kalpari Itu jam-jam terakhir itu Penjahat kelas kahap Dia minta Tuhan Yesus Ingat saya ya Kalau engkau sudah datang sebagai raja Apa jawab Tuhan Yesus? Hari ini juga Hari ini juga Tidak tunggu besok Tidak tunggu lusa Hari ini juga Engkau bersama saya ada di Pirdaus Nah ini kata-kata Tuhan yang amat menghibur Jadi walaupun kita hanya ikut novena 1 hari 1 hari itu amat berharga Untuk nyawa kita Untuk keselamatan jiwa kita Untuk persekutuan kita Dengan Bapak Putra Ruh Kudus Di dalam surga Jadi ajak lagi Undang lagi teman-temanmu Untuk mengikuti novena besok Pada hari ke-9 Hari terakhir Novena kanak-kanak Yesus Tahun 2022 Di Gereja Maria Bintang Laut Bapak Ibu Sebagai Pastor Paruki Saya himbau lagi kepada umat sekalian Kita sudah merasakan damai saat ini Saya yakin kita semua selama 8 hari ini Kita benar-benar mengalami kasih karunia Tuhan Dan kasih karunia Tuhan itu Jangan kita simpan sendiri Saya harap besok Bangunkan semua keluargamu Lalu ajak mereka datang ke sini Hari terakhir Semoga ketika mereka ikut hari terakhir itu Ada kerinduan supaya tahun depan Mereka mau datang lagi Bapak Ibu Berkat Tuhan ini Tidak boleh kita simpan sendirian Tapi mari kita bagi kepada orang lain Saya percaya Akan ada sukacita bagi kita semua Di hari Natal Sebelum Pastor Paul memberi berkat Tuhan Kita berdiri Kita tepuk tangan lagi ya Untuk anak-anak Yesus Ya anak-anak remaja mantap itu Tepuk anak-anak Yesus Yesus Kristus Tuhanku yes Alahku yes Rajaku yes Yes Sekali lagi Tepuk anak-anak Yesus Yesus Kristus Tuhanku yes Alahku yes Rajaku yes Yes Sebelum berkat Terima kasih Pastor Manus Sudah kasih kesempatan saya Bersama dalam perayaan hari ini Dan Saya terus terang Saya Pastor Yus Tadi saya Terharu juga ikut novena ini Bagus sekali Karena saya tahu Umat MBL itu sangat luar biasa Soalnya novena Kanak-kanak Yesus Pertahankan Kalau tidak pertahankan Saya bilang sama wakil usul Tahun depan harus pindah di katedral Eh tidak Nanti umat MBL marah saya Baik Mari kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Berkatalah yang maha kuasa Turun dan tinggal melindungi Membimbing Dan memberkati saudara dan saudari sekalian Bapak dan putera Dan roh kudus Amin Perni karisti dan novena Hari ke-8 sudah selesai Syukur kepada Allah Terima kasih atas dukungan Anda 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 Terima kasih atas dukungan Anda